Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyebab netral di stop kontak ada strumnya jadi pernah gak kalian ketika lagi menggunakan stop kontak ini disambungkan ke alat elektronik alat elektroniknya tidak menyala terus ketika kita tes paint nah ketika kita tes paint dua lubang ini rasa dan netral ini ada nyala dua-duanya kayak gini nah ini ada sebabnya sebabnya kayak gimana disini saya akan jelaskan secara detail mohon disimak Nah di sini ada aliran tegangan ya atau aliran strumnya Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk aliran strumnya bisa dilihat dengan warna merah lihat dari MCB sini masuknya ke saklar dan ke lampu dan ke netral dan lampunya menyala disini juga sama yang sebelah kanan dari MCB masuk ke saklar dan ke lampu lampu pun menyala dan ke netral Nah di sini ada satu buah stop kontak nah ketika stop kontak standby ini yang dari MCB untuk aliran tegangannya atau aliran strumnya hanya satu satu aja yang masuk lihat karena ini adalah kabel pasak maka alirannya hanya satu aja di sini tidak akan mengalir tegangan ke netral karena disini tidak ada beban nah yang jadi pertanyaan kenapa ketika kita menyalakan elektronik tidak bisa menyala dan ketika kita mencoba pakai tes paint tes paint nya dua-duanya menyala seperti yang sudah saya tadi perlihatkan nah penyebabnya yaitu ada kabel netral yang terputus pengen bukti lihat jadi disini saya akan coba untuk memutuskan kabel netral di arah sini lihat di arah sini ya saya akan coba putus di 21 nah lihat di sini untuk kabel netralnya saya putus maka otomatis untuk lampu yang kedua ini akan mati karena tidak ada aliran masuk ke netral nah jadi ketika stop kontaknya ini di tes paint maka akan dua-duanya menyala kenapa bisa menyala lihat untuk aliran strumnya atau aliran tegangannya jadi dari MCB sini lihat dari MCB masuk aliran ke sini ke kanan masuk ke saklar lihat masuk ke lampu masuk ke nah dari lampu kan ini ada keluarannya nih keluarannya masuk setrumnya ke yang netral sini terus yang dari MCB masuk ke sampingnya ini yang pasal ini sehingga ketika kita tes paint dua-duanya akan menyala karena disini ada yang putus netralnya salah satu oke paham sampai sini jadi lihat aja untuk aliran tegangannya ya maka disini untuk elektronik apapun tidak akan bisa dinyalakan karena ada terjadi putus netralnya disini nah jadi gitu sempat ada pertanyaan juga kenapa di lampu ini untuk setrumnya ngalir ke sini ini kan untuk lampu ini adalah beban ya beban itu sudah tersambung ya sudah tersambung maka ketika saklernya ini tetap on akan mengalir ke lampu lampu sini ya ke dalam sini dan akan mengeluarkan setrum juga ke kontak yang sini sehingga stop kontaknya akan menyala dua-duanya atau bisa disebut netralnya juga menyala istilahnya mah oke baik sekarang saya akan mencoba diputuskannya disini nih untuk sinetralnya apa yang terjadi lihat nah jadi untuk aliran tegangannya bisa kita lihat ketika netralnya putus disini maka untuk yang aliran dari MCB sini masuk ke saklar masuk ke lampu satu maka lampu satunya mati karena disini tertahan karena terputus tadi begitu pun juga sama untuk yang saklar kedua masuk alirannya ke sini ke saklar terus ke lampu dari lampu mengeluarkan tegangan langsung dan terpotong di yang putus tadi netralnya maka lampunya dua-duanya mati nah karena netral ini putus maka aliran tegangan yang dari lampu sini akan otomatis mengalir ke stop kontak ini yang netralnya sehingga ketika kita menggunakan test pen maka untuk test pennya akan dua-duanya menyala karena mengeluarkan tegangan yang dari lampu tadi ini oke nah jadi gitu ya untuk kesimpulan dari kenapa untuk stop kontaknya netral sama pasanya menyala dua-duanya jadi kesimpulannya yaitu netralnya ada yang putus di salah satu jalur yang mau disini mau disini tetap aja gitu oke dengan syarat saklarnya masih on sehingga lampunya akan teraliri tegangan masuk ke stop kontak oke jadi gitu ya untuk penjelasan dari penyebab netralnya ada tegangan atau ada apinya mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati